Intro Sahabat remah yang terkasih dalam Kristus Salam Jumpa, Damai Sejahtera Pada hari ini tanggal 26 Desember 2023 Dalam suasana perayaan Natal Kita memperingati Santo Stefanus Martir Bacaan-bacaan yang diambil Bacaan pertama dari kisah para Rasul Bab 6 ayat 8-10 Dilanjutkan bab 7 ayat 54-59 Dan Injil Matius bab 10 ayat 17-22 Tema yang akan saya angkat adalah Kita menjadi saksi kebenaran Injil Santo Stefanus menjadi saksi kebenaran Injil Dan harus menjadi berkat bagi banyak orang Namun ia menjadi martir untuk menjadi saksi kebenaran Injil itu Kita seringkali takut untuk menjadi saksi kebenaran Injil Karena ketakutan dan juga rasa kecil yang menghantui kita Untuk berani bersaksi tentang kebenaran Namun kita percaya akan roh kudus Roh yang memberikan daya kekuatan bagi kita Untuk menjadi saksi kebenaran Injil itu Sebagaimana Santo Stefanus Percaya akan roh kasih Allah Yang memberi daya kekuatan Untuk memberi kesaksian kebenaran Injil itu Walaupun harus mengalami kematian Ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita Mengungkung kita Untuk tidak mampu menjadi pewarta kebenaran Injil Kegelisahan kita Rasa kecil kita Keraguan-keraguan kita Ketak berdayaan kita Karena kita merasa Tidak mampu Untuk menjadi pewarta Ini yang menghambat kita Untuk maju Dan melaksanakan tugas perutusan Yang diberikan Allah kepada kita Dan Allah berjanji Seperti dalam Injil hari ini Bahwa Tuhan sendiri Akan mendampingi Tuhan sendiri akan berbicara Melalui kita Untuk Mewartakan Kabar sukacita Kepada banyak orang Menjadi saksi kebenaran Kasih Yang Allah Berikan kepada umat manusia Saudara yang terkasih dalam Kristus Roh kudus Roh kebenaran Roh yang memberi daya kekuatan Akan selalu mendampingi kita Sebagaimana Santo Stefanus Dalam bacaan pertama Yang dibimbing oleh roh kudus Yang melihat Kemuliaan Allah Ada harapan Untuk Kebenaran Injil Terus berkembang Ada harapan Bahwa kematian Tidak menjadi Hambatan Untuk kita Terus mewartakan Kebenaran Injil Harapan itulah Yang menjadi kekuatan Bagi Santo Stefanus Untuk terus Mewartakan Kabar sukacita Dan itu menjadi harapan Bagi kita juga Sebagai Umat pilihan Allah Dengan sukacita Kegembiraan Natal Kita terus mewartakan Kebenaran kasih Allah Jangan takut Seperti apa yang Dikatakan dalam Injil Untuk kita Menjadi berkat Dan pewarta Kabar sukacita Kepada semua orang Tuhan akan selalu Mendampingi Membimbing Dan juga Memberikan harapan Bagi kita Untuk hidup Dalam penuh kasih Di dalam kasih Tuhan itu sendiri Kemulian kepada Bapak dan Putra Dan Rok Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Sampai jumpa Dalam program berikutnya Terima kasih Selamat menikmati